Intro Masih ingatkah kamu sejarah salam Wei Tung Tian? Taukah kamu sejarah munculnya salam Shen Yu Ita? Salam Shen Yu Ita juga merupakan sebuah nasihat seorang menteri yang juga seorang nabi bernama I In yang hidup dan menjabat sebagai menteri di masa Baginda Cheng Tang, pendiri dinasti Shang. Dinasti kedua dicungguh setelah dinasti Xia. Nasihat tersebut ditujukan kepada Taja, cucu Baginda Cheng Tang. Berikut ini adalah kisah bagaimana salam tersebut muncul melalui keteladanan nabi I In dan Baginda Taja. Pada tahun pertama Baginda Taja memerintah, bulan 11, nabi I In yang menjadi wali raja melakukan sembahyang kepada almarhum Baginda Cheng Tang. Menghadapkan putra mahkota Taja kepada leluhurnya untuk dengan hormat naik tahta. Semua pangeran dari berbagai wilayah raja muda dan penguasa wilayah kerajaan menghadirinya. Para pejabat beratus jawatan juga hadir untuk mendengar amanat sang perdana menteri. Nabi I In berkata, Wuhu pada zaman itu adalah Baginda Agung, pendahulu dinastisya tekun membina kebajikan. Sehingga tiada bencana dari Tien. Para roh yang di bukit dan di sungai tiada yang tidak berkenal. Burung, hewan, ikan, dan kura-kura semuanya dalam ketentaman. Tetapi, anak cucunya ternyata tidak lestari meneladani. Karena itu, Wang Tien, Tuhan yang maha besar, menurunkan bencana dan menggunakan pendahulu kita sebagai tangan yang mengemban firmannya. Ternyata adalah Baginda dinastis yang kita yang telah memancarkan keperwiraan suci. Dia telah mengganti penindasan sewenang-wenang dengan kemurahan hati yang luas. Dan rakyat yang berjuta itu mengasihinya. Kini, Baginda sebagai pewaris kebajikannya. Jangan hilang sifat yang mula itu. Tegakan kasih, khususnya kepada orang tuamu. Tegakan rasa hormat, khususnya kepada para tua-tua. Mulailah dari keluarga, negeri, dan luaskan sampai keempat penjuru lautan. Shantih, Tuhan yang maha tinggi itu, tidak terus-menerus mengharuniakan hal yang sama kepada seseorang. Kepada yang berbuat baik, akan diturunkan beratus berkah. Kepada yang berbuat tidak baik, akan diturunkan beratus kesengsaraan. Engkau hendaklah selalu dalam kebajikan. Jangan menganggap itu urusan kecil. Berlaksa negeri jaya karenanya. Kalau engkau tidak dalam kebajikan, jangan menganggap itu bukan urusan besar. Itu akan menghancurkan kuil leluhurmu. Baginda Tachiyah tidak mematuhi nasihat Nabi Iin. Baginda Tachiyah sering bermalas-malasan, mabuk-mabukan, memperturut nafsu dalam harta dan keelokan. Setelah tiga kali menasehati, namun Baginda Tachiyah tidak berubah. Nabi Iin bersabda, Ini sungguh mengingkari kebenaran. Kebiasaan telah menjadi watak. Aku tidak akan tahan dekat kepada orang yang tidak patuh. Pergilah Baginda Tachiyah ke Istana Tong. Berdiam di sana, berprihatin. Setelah tiga tahun, akhirnya, oleh bimbingan Nabi Iin, beliau benar-benar menjadi orang yang berkebajikan. Nabi Iin dengan membawa makota dan jubah kerajaan, menghantar raja pewaris pulang ke ibu kota kerajaan. Nabi Iin telah mengembalikan pemerintahan kepada yang berdaulat Baginda Tachiyah dan akan melapor untuk pulang ke kampung halaman, lalu menyampaikan nasihat tentang kebajikan. Bila kebajikan itu esah, tiap gerak tiada yang membawa rahmat. Sebaliknya, bila kebajikan itu mendua, meniga, tiap gerak tiada yang tidak membawa nas. Rahmat nas itu bukan berkaitan kepada orang. Hanya tien menurunkan bencana atau bahagia itu berdasar kebajikan. Demikianlah, bukan tien memihak, melainkan melindungi yang satu, yaitu kebajikan. Sungguh miliki kebajikan yang esah itu. Shen Yu I De